Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tutorial menjadikan keyboard laptop ini menjadi switcher vmx untuk memudahkan yang kita memindahkan input kamera ya jadi kita tidak perlu mengklik-klik video yang sudah ada disini kita hanya menombol keyboard disini saja bagaimana caranya sebelum saya lanjutkan jangan lupa like comment dan subscribe Oke langkah pertama kita setting disini ya kita klik setting disini di vmx kita Hai ya kemudian kita klik shortcut pada vmx kita kemudian kita klik keyboard ya di sini sudah secara default ada tulisannya ya sudah terisi secara otomatis di vmx-nya di sini kita hanya mengingat-ingat fungsi dari preview sama ini aja switchernya ada switcher cut sama VAT ya ini di sini ya ini previewnya itu mulai kemudian kemudian switcher cut itu mulai keyboard A S sampai L ya di sini ya kemudian kalau fade itu mulai Z di sini Z sampai M ya kalau kalian mau berubah juga bisa defaultnya dari vmx ini ya kemudian kita oke kita oke secara otomatis keyboard kita ini sudah menjadi switcher pada vmx kita kita coba ya kita masukkan video di sini saya akan memasukkan video lebih dari dua ya ada tiga tempat video sebentar saya masukkan video saya yang sudah ada ya ini yang upload ini ya ini ada tiga video saya masukkan saya garet langsung aja ke vmx ya sudah ada tiga saya tambahkan lagi satu oke yang vvgm ini yang kemarin barusan saya upload juga oke ya di sini ada empat video ya satu dua tiga empat kita coba tombol paling atas dulu ya preview key nah ini otomatis sudah pindah sebenarnya saya ini biar memastikan kita videonya pindah saya coba agak maju kan soalnya awalan video saya semuanya hitam ya coba saya pindah ke preview kini preview satu ya key 1 kini preview 1 W preview 2 E preview 3 R preview 4 disini saya hanya menggunakan 4 kamera makanya kita hanya menggunakan yang KWI R T nya nggak akan berfungsi ini soalnya tidak ada inputnya Nah kemudian kalau misalnya kita mau switcher dengan apa tidak ada efek cut ya cut to cut itu kita menggunakan tombol A, S, D, F kita menggunakan 4 kamera kita klik A kan otomatis pindah ke sini posisinya ini emang sudah preview nya disini itu kamera 1 ya kita pindah ke S kan pindah cut soalnya ya D, W ya disini berfungsi ya A, S, D, V, F, A, S, D, F, A, S, D, F ya secara otomatis pindah kemudian kalau kita misalkan mau menggunakan yang fade itu Z, X, C, V, E, Z, X, C, V X, Z, X, C, V, kamera 1 Z, kamera 2 X, kamera 3 C, kamera 4 V ya sangat mudah menjadikan keyboard menjadi switcher pada Vmix ini untuk memudahkan kita kalau misalnya kita harus apa lagi live musik atau live konser itu biasanya kita butuh perbindahan yang cepat dari kamera 1, 2 dan 3 makanya kita bisa menggunakan keyboard ini ya jadi kita bisa memak standby di depan keyboard di atas keyboard ini maksud saya kita tinggal ini apa mau pindah-pindah aja ya kita misalnya cepat kita juga akan pindah semua kalau misalkan kita mau live kegiatan konser ya itu biasanya butuh apa perpindahan satu kamera ke kamera lain itu sangat cepat tidak lagi kita kalau misalkan ada acara pengajian ya tidak perlu seperti itu hanya kita di atas TMP aja di atas keyboard gambar 1 kita ambil gambar yang sesuai yang bagus ya oke ya itu mungkin apa tutorial yang bisa saya bagikan pada teman-teman semua mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kalian yang masih pemula menggunakan Vmix ya jadi kita tidak perlu susah-susah menggunakan mouse kita mau pindah ke kamera satu kita klik apa kamera misalkan kita mau pindah ke kamera 2 kita klik kamera 2 baru kita quick play jadi kita bisa antisipasi menggunakan keyboard pada laptop oke sebelum saya akhiri jangan lupa like komen dan subscribe pada video saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih